Intro Hai guys, selamat datang di YouTube channel Balik lagi bersama aku, Deniz Yeeey Nah sebelum kita muncul lebih mendalam Jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel aku Dan follow Instagram aku Terimakasih secara online Nah kan kemarin aku udah buat tutorial Beberapa gitu kan tentang aplikasi VN Terus banyak banget yang tanya atau komen Di video aku tuh bilang kayak gini Kak kok di tempat aku tuh gak ada nih yang kayak Apa tongkat peri gitu Kok di aku gak ada efeknya ya Kayak eee gitu lah ya kan kurang lebih Kalian bisa baca lah disini nih aku tunjukin ke kalian nih Tuh, karena kayak gitu kan Pertanyaannya kan aku tuh bingung Hah kok aku baca komen kayak gini Terus aku gak bisa bales satu-satu Maaf banget gitu Terlalu banyak yang harus aku di jawab gitu Oh my god Halo motherfuck Terus akhirnya aku cari tau Terus aku kan punya dua hape nih Satunya Android, satunya iOS Dan ternyata aplikasi VN itu Di Android itu Fitur yang kayak efek itu Yang kayak ada Apa ya Transisi yang bisa TTC itu Nah itu tuh di Android gak ada Hanya Itu hanya Itu hanya ada di IOS aja Kayak gitu Kemarin aku buat tutorialnya tuh Pake IOS Makanya dia ada efek TTC yang gitu Yang kayak Shack-shack gitu loh ya Transisi yang shack-shack gitu Yang Serrrrrr Kayak gitu Nah akhirnya aku cari tau Cari lagi aplikasi-aplikasi yang bisa Buat TTC atau buat Apa ya Transisi Seperti VN gitu Nah ini aku dapet nih guys Aku dapet Akhirnya aku dapet Dan aku bisa berbagi ke kalian Ini khusus pengguna Android ya Dan aku udah buat videonya juga Kalau kalian lihat intro aku tadi Nah itu kurang lebih gitu Hasilnya Mudah banget Dan tanpa panjang lebar lagi Kita langsung aja masuk ke tutorialnya Ini dia Jadi pertama kalian buka dulu Viamakernya Terus New Project Habis itu kalian cari video Mau kalian edit Kelaku ini sama ini Kalau sudah kalian add to project Disini kalian Besarkan dulu volumenya Biar kalian bisa nentuin bagian awal video yang mau di cut Disini aku ngecut dulu bagian awalnya Biar nanti pas dengan lagu yang mau aku extract Jika kalian cut nya bisa pake split disini Nanti hasil yang mau kalian buang itu Kalian tinggal pake delete aja Seperti ini Tuh kalian delete Nah kalau sudah kalian add lagu atau add audionya Terus kalian extract Ini aku extract Ini aku extract lagu nya dari video Video dari likey Ini kalau sudah kalian import video sound only Nah habis ini kalian pasin aja Kalau sudah Pas kalian kecilin volumenya Jangan lupa Jangan lupa Tadi ada kan ada dua video Terus kalian kecilin dua-duanya volumenya Habis itu Kita Perbaiki sedikit Kalau sudah pas Misalnya Kalau ini kan udah pasnya Antara mulut sama lagunya Aku udah pas Nah kalau misalnya udah pas Kalian tinggal cut aja Split Yang mau di slow motion Disini aku mau slow motion Pake yang sebelah situ Tapi sekarang Lebih baik kalian Nge-cut dulu Atau bagi video nya Jadi beberapa gitu Biar nanti kayak ada Bagus gitu loh Slow motion nya Gak kaku banget Gak yang jelek banget Slow motion nya Atau hasil slow motion nya Jadi aku disini Bagi-bagi video nya Pokoknya sesuka kalian juga Kalau misalnya Kalian punya banyak Stock video Buat satu slow motion Kalian bisa gabungin aja Kalian tinggal tambah Atau pas Import video tadi Kalian masukin semua video Yang mau kalian edit Disini kan aku tadi Masukin dua video kan Karena aku mau ngambil slow motion Dan juga di video yang kedua Disini kan Kalau misalnya aku gak pake Aku langsung Cut aja Atau langsung Kayak langsung dibuang Atau dihapus gitu Sebenernya disini juga punya banyak Transisi Tapi aku lebih suka Kayak yang transisi Yang Apa yang Kayak Di video VN gitu Disini kan Transisi Yang maksud aku tuh Yang kayak Transisi yang di tengah-tengah nih loh Nah kalau yang VN tuh kan pake FX Kalau disini tuh pake Animation gitu Nah disini aku mau ngatur Slow motion nya dulu Kalian pake yang custom aja Kalian klik dua kali Disini kalian bisa atur Kecepatan dari Video kalian Slow motion nya gitu Kalau mau turunin dua-duanya Bagian belakang itu juga bisa Pokoknya Kalau dia makin naik Itu berarti makin cepat Kalau dia turun Itu berarti makin Pelan dari videonya gitu Disini videonya aku mau buat kayak Cepat Turun Cepat lagi Gitu Kalau misalnya video kalian terlalu panjang Slow motion nya Kalian bisa bagi dua Videonya Jadi seperti ini kurang lebih Kalian tinggal split aja Terus buang bagian yang kalian gak mau pake Nah ini kalian bisa terapkan ke semua video Slow motion yang mau kalian buat Ini kayak gini Kalian bisa atur semuanya Sama aja caranya Kalian juga bisa pake yang lain-lain Slow motion nya Kalian bisa ada yang normal tadi kan Di bagian awal Kalian juga bisa pake Tapi aku lebih suka pake yang Ini sih yang pake diatur sendiri Gini lebih bagus gitu hasilnya Sini pokoknya Sekreatif kalian aja sih Ngeditnya Pokoknya sesuka kalian Tapi caranya sama aja kayak gini Gitu Untuk menurunin Atau untuk buat Efek slow motion nya Ini kalau sudah selesai semuanya Kita atur Slow motion nya Kalian bisa juga Nambahin efek yang Seperti di VN tadi Nanti aku ajarin ke kalian ya Ini aku mau nyelesaikan dulu Slow motion yang aku buat Gitu Seperti aku bilang tadi Kalau misalnya slow motion kalian itu terlalu panjang Gitu kan Kalian boleh cut videonya Karena kalau Misalnya gak di cut gitu Nanti dapat mempengaruhi hasil dari Slow motion kalian kan Gak bagus itu kan Kalau misalnya terlalu panjang slow motion nya Nah kalian bisa cut aja Kayak gini kalian tinggal hapus Bagian yang gak kalian pake gitu Nah disini aku udah hampir selesai Buat slow motion nya Nanti kalian yang gak dipake video bagian akhir itu Kalian hapus aja semuanya Karena nanti lagunya gak cukup Gitu Nih kalau kayak gini kan aku gak cukup lagunya Nah jadi yang belakang belakang ini Aku mau hapus dulu pake delete Aku tinggal delete aja Disini Dan nanti jangan lupa kalian di endingnya ini Kan ada tulisan ending nih Nah kalian hapus bagian hitamnya Atau kalian klik bagian hitam ini Kalian hapus Karena itu ada watermark via maker nya Jadi kayak gak bagus gitu loh guys Tinggal hapus aja Nah begini Kalau sudah kalian tinggal tambahin efek Nah kalian klik videonya aja Terus kalian klik animation Nah kalian pilih yang in Terus kalian pilih aja nih Banyak banget transisi yang bisa kalian pilih Kayak transisi di vn Aplikasi vn Disini ada swing TR Swing TL Rock Banyak banget pilihannya Kalian atur-atur aja disitu Disini kalian juga bisa atur Waktu yang mau ditransisiin seberapa panjang Sama aja sih kayak Atur yang lebih enak disini sih menurut aku Kalau buat android Karena kalau vn itu buat android Dia gak ada efeknya gitu loh Atau yang kayak tanda peri Tongkat peri itu Tau kan kalian paham pasti ya kan Itu gak ada efek seperti ini Buat android Tapi di Viamaker ini dia ada menyediakan seperti itu Ini kayak transisi seperti ini Kan bagus kan guys Tuh Nah ini kalian atur aja buat semua video Yang kalian ingin kasih transisi seperti ini Tuh Kalian bisa atur waktunya Ini banyak banget nih Tuh Kalian bisa tinggal pilih aja Nah hasilnya kurang lebih seperti ini guys Dari mama mama Muda Kuatkan seuang sejuta Na 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 Kalo kalian udah ngerasa rapi Semuanya kalian bisa save Pencet aja bagian atas itu Terus kalian tunggu Sampai dia ada tulisan done Berarti kalo dia udah tulisan done itu Berarti udah selesai video pengetitannya Jadi dia udah masuk ke galeri kita Dan kalian tinggal share ke semua social media kalian Termasuk di tiktok Seperti itu Gampang kan editnya Ini aku pake Android ya guys Tuh seperti ini Dan kalian klik Nah kurang lebih seperti itu lah guys Ya kan videonya Aku liat antara aplikasi ViaMaker ini Sama si VN ini kurang lebih sama gitu ya kan Kayak hasilnya juga sama Terus transisinya juga sama Dan dia gak ada watermark Ada sih watermarknya di belakang Tapi itu bisa dihapus gitu Dan aku liat kurang lebih ya Sama aja nih Kalo buat di iOS Karena aku kasih rate nya 10 Kalo disini Di Android ini aku juga kasih 10 Karena sebagus itu Kalian bisa kreasikan lagi Buat slow motion nya Ini mudah banget Cara editnya mudah Terus kayak gak ribet gitu Terus pokoknya kalo udah nonton tutorial aku tadi Sampai terakhir Kalian pasti paham Karena aku udah jelasin secara detail banget Dan kalo misalnya kalian berhasil Jangan lupa buat upload di social media kalian Dan tag nama aku ya Pokoknya di Instagram gitu Boleh aja ya kan Dan terima kasih udah nonton video ini Sampai terakhir Kalo misalnya kalian ada request Sama lain lagi Kalian boleh komen di bawah Ya kan Di bawah ini di bawah Dan jangan lupa buat tonton video aku yang lain juga Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye